Kita masuk nomor 6 kita baca sama-sama Father Bunyi D Father James James Open The Window Please Nah please ini dalam bahasa Inggris adalah Memperhalus bahasa Kalau kita mau minta tolong dengan orang Gunakan please Minta duit seribu please Angkat meja itu please Ya Kemari please Please kemari boleh juga Nomor 6 berikutnya lagi James James Yang A thank you dad Thank you dad Yang A thank you dad Thank you dad Yang B Okay dad Yang C I'm sorry dad Yang D Don't mention it Don't mention it It Don't mention it Baru kita artikan sama-sama Nomor 6 Father Father itu artinya Ayah Tulis ayah 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 Kalau pacarnya Pajar sideboy Ayah 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 Kali ini Ayah Berikutnya lagi James James itu nama orang Ya tetap lah James Open Buka Open Buka Kalau kamu puasa Jam berapa buka Berikutnya lagi D tidak diartikan Window apa Jendela Jendela Please artinya tolong Jadi father berkata Kepada James James Buka pintu Please Silahkan Atau tolong Atau tolong Buka pintu Eh jendela Berikutnya lagi James Jawaban James apa A Terima kasih dad Terima kasih ayah Atau terima kasih pak Dad itu sama dengan father Bapak Atau ayah Yang B Oke Oke ayah Yang C I am sorry Maafin saya Pak Maafin saya Ayah Yang D Jangan Don't Jangan Mention Sebut It Itu Don't mention It Jangan Sebut Itu Nah coba Kamu jawab Apa jawabannya nih B Jadi apa jawabannya Nah Kalau sudah diartikan Maka sudah jadi Urusan anak ECD Anak ECD pun Tahu jawabnya Oke Untuk itu Dalam bahasa Inggris ini Kuasai artinya ya Oke 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 Selamat menikmati Selamat menikmati